Intro Hai semuanya, balik lagi sama Bukan Calon Sarjana Dianos bagi salah satu hewan yang hampir punah, ternyata kura-kura tuh hidupnya sedih banget loh guys Ya salah satu contohnya kayak kisah yang satu ini nih, jadi penasaran kan? Mending simak baik-baik ya, kisah bilu penderitaan seekor kura-kura Tapi sebelum masuk doa videonya, kita mau ke channel lagi nih guys ke kalian Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga ya Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada semua orang Setuju? Sebagai salah satu hewan yang lambat dan punya umur panjang Kalau kalian perhatikan baik-baik, kehidupan kura-kura sebenarnya menarik banget loh Asal kalian tau ya, hewan purba yang satu ini diperkirakan udah ada semenjak 200 juta tahun yang lalu Tapi anehnya cuma berevolusi sedikit doang guys Contohnya aja, kalau kura-kura purba punya gigi yang tajam, panjang dan gak bisa masukin kepalanya ke dalam cangkang Kura-kura modern biasanya punya gigi lebih pendek dan bisa masukin seluruh tubuhnya ke dalam cangkang pas dia lagi merasa bahaya Sebenarnya sih, karena dia hewan purba, harusnya kalian udah gak kaget ya Kalau tau kura-kura punya umur yang panjang yaitu sekitar 150 tahun lamanya Walaupun mereka bisa ditemukan hidup di darat maupun air tawar Tapi kura-kura lebih memilih untuk hidup di darat karena telur-telurnya bisa ditanam di dalam pasir biar jadi lebih hangat Tapi sekarang ini kura-kura sering dijadikan hewan peleraan dan ngebuat diri mereka jadi diburu oleh banyak orang Bahkan selain dijadikan hewan peleraan pun, beberapa orang suka memakan daging kura-kura juga loh Ih, aneh banget kan? Belum lagi banyak habitat kura-kura yang mulai rusak karena ulah manusia gak menjaga kebersihan dengan baik Contohnya aja ada kura-kura bernama Davy yang terkena sindrom floater Dimana dia gak sengaja makan plastik dan ngebuat dirinya hampir meninggal dong Untungnya ada beberapa orang yang melihat penderitaan Davy dan langsung membawa dia ke rumah sakit hewan Padahal nih, kura-kura itu bisa dibilang hewan yang jarang sakit loh Palingan mereka meninggal karena punya parasit, ketabrak perahu Kejebak di kail nelayan atau gak sengaja makan plastik Mendingan biar gak ada lagi kasus menyedikan lainnya, kita sama-sama jaga kebersihan yuk Anyways, cukup sampai disini guys video hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!